Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini aku akan memberikan tutorial yang menarik ya kalau teman-teman punya blogspot silahkan buka blogspotnya jadi tutorial ini mengenai tutorial ini mengenai pencadangan konten-konten yang ada di dalam blog blogspot kita nah tentunya teman-teman semuanya ada yang tahu ada yang enggak nah jadi ini tutorialnya diperuntukkan orang untuk orang yang belum tahu ya Nah pertama sekali kita masuk ke blog kita ya jadi pastikan blog teman-teman tuh ada ya ada kontennya maksudnya Nah kita akan coba di sini kita mau coba yang mana ini banyak banget ya punya aku banyaknya banyak kuafri work kita coba yang ini wafri word download ya pertama teman-teman lihat di sini di bagian postingan ini postingnya cuman satu ya cuman satu nah ini misalnya kan postingannya satu atau dua atau berapa lah kita ini contoh saja atau yang banyak ya mungkin teman-teman suka yang banyak ya Nah ini download software ya Nah kita lihat di sini seperti apa nah ini ID Street ya dan ini teman-teman mau backup ya ini banyak banget nah jadi sebenarnya itu postingannya ini banyak ya kalau kita lihat di sini ada 171 Nah jadi teman-teman semuanya kan enggak mungkin memindahkan satu persatu itu kan ambil yang ini satu pindahkan lagi ambil yang satu pindahkan lagi nah caranya kita itu mau memindahkan dia semuanya ini teman-teman klik setelan teman-teman ya ini untuk blogspot ya blogspot nah teman-teman lihat bagian sini bagian bawah ini belum ada dilihat di bagian sini setelah yang pengguna teman-teman lihat enggak ada juga lainnya dan teman-teman lihat ini ada nah ini dia cadangkan konten aja teman-teman silahkan klik cadangkan konten nanti kita kita klik cadangkan klik ya kita klik cadangkan konten lagi nah sesudah teman-teman semua klik ini cadangkan konten maka teman-teman lihat di sini simpan ke komputer nah teman-teman klik nanti dia akan memproses di bagian bawah ini ada waiting for blog blogger.com kita tunggu sebentar karena ini yang masuk proses ya bukan masalah lambatnya Oke siap oke tunggu sebentar mungkin dia lagi analisa atau gimana gitu ya tapi jangan bawa maafi ya karena ini sebentar cuman Hai sampai muncul XML nya gitu hai 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 Rory skip aja dulu ya karena ini masih berputar-putar berputar-putar hai 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 Nah sampai seperti ini muncul blog 510 2020 nah ini kalau kita buka ya kita coba buka nanti hasilnya jadinya seperti ini teman-teman Hai adanya hasilnya seperti ini ya kalau teman-teman lihat eh salah udah tetap pula ya Hai ah gitu gua mana dia tadi download nah ini kalau kita buka jadinya seperti ini teman-teman nah ini ini kan teman-teman pasti bingung ya ini maksudnya apa gitu kan nah jadi ini tampilannya tampilan blogger nya ya kalau kita masukkan ke blog yang baru nanti tampilnya akan full jadi seperti itu untuk membackup postingan kita nih postingannya nah jadi teman-teman semuanya silahkan dicoba ya mencadangkan file yang ada di blog teman-teman untuk dipindahkan misalnya mau ke WordPress gitu kan mau beralih dari yang gratisan ke yang berbayar Oke sampai jumpa dan terima kasih kalau belum mengerti silahkan ditanyakan di bawah ini aku akan menjawabnya sebagai aku bisa baik jadi sub indo by broth3rmax